Video kuburan Upin dan Ipin viral di media sosial. Kuburan berdampingan itu tertulis bernama Upin dan Ipin. Video viral itu diunggah oleh akun Instagram at video underscore medsos. Dalam unggahan video viral itu memperlihatkan dua kuburan berwarna hijau di sebuah pemakaman umum. Nampak pertama di kuburan kecil dibangun hamparan plesteran semen. Lalu di atasnya dibuat bangunan makam dan batu nisan. Di batu nisan ini ada tulisan Lafaz Allah dan Nabi Muhammad. Lalu tulisan Inna Lilahi Wa Inna Ilahi Roji'un. Ipin wafat tanggal 2 bulan 4 tahun 1996. Kemudian di sampingnya terdapat kuburan dengan ukuran bangunan yang sama tertulis Upin. Wafat tanggal 6 bulan 8 tahun 1995. Seperti diketahui nama Upin dan Ipin mirip dengan nama tokoh dalam film kartun animasi Upin dan Ipin asal Malaysia. Ia mulai tayang sekitar tahun 2007 hingga saat ini film itu tetap menggambarkan sosok Upin dan Ipin masih kecil. Namun dalam unggahan video viral itu belum diketahui apakah kuburan tersebut adalah tokoh dalam film Upin dan Ipin. Atau memang kuburan orang lain yang memiliki nama serupa. Oke, ini menjadi viral sangat-sangat ramai di perpijakan. Di media sosial banyak orang mempertanyakan bahwa atau akhirnya terjawab kenapa Upin dan Ipin di serial tersebut tidak bertambah besar. Begitu ya usianya segitu-gitu aja karena memang di real life atau kehidupan nyata mereka berdua sudah meninggal. Penyebab meninggalnya mungkin bisa bermacam-macam. Mungkin itu perspektif yang orang yang suka dengan teori konspirasi. Ada lagi mungkin komentar yang lebih skeptis begitu ya. Mungkin ini kebetulan saja namanya sama atau bagaimana. Dan kita juga mungkin kalau ini teorinya benar ya kita tinggal berpikir bahwa serial Ipin dan Upin itu perspektif siapa? Apakah kakaknya atau neneknya? Tapi terlepas dari apapun yang terjadi, ini jangan sampai mengkerdilkan nilai moral. Kemudian edukasi yang dihadirkan atau disajikan di serial animasi Upin dan Ipin. Karena banyak sekali nilai positif yang kita bisa ambil. Keramahan khas Melayu misalnya, kemudian kecerian anak-anak. Dan juga kebijaksanaan seorang orang tua ini jangan sampai dikerdilkan dengan hal-hal seperti ini. Meskipun kita tahu bahwa plus 6-2 ini suka kadang-kadang maniak konspirasi. Tapi jangan...